Dalam beberapa saat lagi, Anda akan mendapatkan pengetahuan dan juga hiburan terkait dengan motor custom. Tapi sebelumnya, klik tombol subscribe di bawah sekarang juga, untuk membantu channel ini makin berkembang, supaya makin semangat untuk memberikan kalian informasi tentang motor custom. Terima kasih. Halo sahabat custom, selamat datang di channel Beast Custom. Terima kasih. Saya ingin cerita sedikit nih, jadi di Beast Custom, satu bulan belakangan ini banyak banget proyek motor 2TAC. Mungkin trennya sudah mulai bergeser nih, atau trennya mulai kembali untuk para pencinta otomotif pakai motor 2TAC. Karena seperti kita ketahui bersama, motor 2TAC ini sudah tidak diproduksi lagi semenjak tahun 2009, karena dianggap tidak memenuhi uji emisi. Ya, jelas, karena motor 2TAC itu biasanya ngasep ya, karena memang dia menggunakan 2 stroke ya, dalam sistem mesinnya. Jadi memang motor 2TAC ini emisinya sangat tidak memenuhi standar. Begitu juga dengan motor Vespa kan juga 2TAC, ada juga motor VCR gitu ya. Jadi untuk uji emisi sudah tidak diperbolehkan lagi untuk diproduksi. Tapi untuk di Indonesia masih boleh untuk dipakai di sehari-hari, karena belum ada larangan. Sedangkan kalau di luar negeri itu kayak di Itali, itu udah nggak boleh lagi pakai motor 2TAC di jalanan. Tapi di Indonesia masih boleh. Nah, mungkin karena itu juga para pencinta motor 2TAC kembali berlomba-lomba, dan harga motor-motor 2TAC kembali menaik gitu ya, harganya jadi gila-gilaan gitu ya. Kayak motonya untuk air-raking aja, bahannya bisa sampai 8 jutaan gitu kan. Nah, itu kan suatu harga yang fantastis menurut saya untuk sekedar bahan motor. Nah, jadi di base custom, kalau kalian suka 2TAC, bakal banyak banget video tentang motor 2TAC ini. Termasuk air-raking, ada juga nanti VCR yang masuk di kita. Jadi kalau kalian perminat, antusias motor 2TAC, boleh subscribe. Karena kedepannya bakal banyak motor-motor 2TAC yang kita review ya. Nah, mungkin langsung aja kita lihat bagaimana restorasinya. Jadi restorasi motor ini kita mengandalkan konsep milenium ya. Jadi milenium itu adalah perpindahan abad pada saat itu, di tahun 2000-an. Jadi konsep-konsep milenium yang kita tonjolkan di motor ini. Tetap standaran, tapi memang ada konsepnya gitu ya. Boleh langsung aja kita lihat ke videonya. Ayo kita lihat. Nah, ini dia motor yang saya ceritain tadi. Jadi di base custom sekarang lagi banyak banget proyek motor restorasi air-raking yang kita kerjakan. Ada sekitar 4. Nah, ini salah satu motor yang udah kelar. Jadi motor ini konsepnya kita pengen kasih vibe tahun 2000-an ya. Maksudnya, jadi motor ini kita banyak menggunakan unsur-unsur yang lagi ngetrend pada saat itu. Termasuk juga dengan grafisnya. Nah, jadi motor ini kelihatan lebih retro ya. Retro arah-ala klasik tahun 2000-an. Pas pada saat pergantian tahun, pada saat itu dari tahun 90-an ke jadi tahun 2000-an. Nanti saya jelasin satu persatu. Nah, tapi kita jelasin yang di bawah-bawah dulu ya untuk kaki-kaki seperti biasa. Nah, untuk kaki-kakinya kita mengganti velgnya depan dan belakang. Biasanya kan velg air-raking ini standarnya dia pakai velg ukuran 18. Nah, kita pakai ukuran 17. Velgnya sendiri kita pakai Sprint HD dengan ukuran 250 untuk di depan dan 300 untuk di belakang. Nggak usah khawatir, itu nggak bakal mentok untuk di bagian swing arm dan juga di bagian shocknya sendiri. Nah, untuk bannya kita pakai ban merek, ini merek FDR ya. FDR dengan ukuran 90 per 80 ring 17 untuk di depan dan 100 per 80 ring 17 untuk di belakang. Nah, kita pakai warna velgnya warna hitam supaya lebih enak aja dilihat. Dan lebih kesan manly-nya lebih keluar gitu ya. Nah, untuk yang di bawah-bawah masih di bawah-bawah ya. Nah, ini yang kita tonjolin tadi yang katanya untuk menimbulkan vibe 2000-an itu banyak unsur chrome yang kita tambahkan. Termasuk juga di blok mesin ini kita chrome semua ya. Di blok mesin kita chrome, terus di bagian bak-bak mesin juga kita chrome. Dan swing arm-nya juga kita chrome. Nah, swing arm ini masih bawaan swing arm standar dan juga untuk step kakinya juga kita chrome. Nah, untuk kenal pot-nya juga, kenal pot-nya ini adalah kenal pot bawaan standarnya. Jadi, suara air eking-nya nanti kita dengerin, nggak berisik untuk di jalan. Nah, jadi motor ini sebenarnya konsep dasarnya standar, cuman ada unsur-unsur road race-nya. Nanti saya jelasin untuk di bagian body-bodinya juga ya. Langsung aja lanjut kita ke bagian... Oh iya, sebelum ke body-body kita sok belakangnya, kita pakai sok belakangnya SS ukuran 320, warna merah, biar nggak terlalu monoton. Nah, langsung ke body-body. Nah, ini dia tadi yang kita tonjolin tadi di body-body ini. Semuanya kita cat silver, supaya dulu ada namanya jaman milenium ya. Nah, itulah jaman milenium itu jadi warna silver ini. Silver yang kita pakai ini adalah silver platinum yang memang pada saat itu memang lagi ngetrend banget. Dan enak banget ngeliatnya jadi seperti ini. Netral, netral sekali warnanya. Nah, di sini kita tambahkan grafis custom. Jadi, grafis ini kita custom untuk menambahkan kesan milenium-nya tadi ya. Jadi, ini ada beberapa warna yang kita custom di sini. Warna biru, warna biru-muda, gold, dan juga silver-nya. Nah, manis aja gitu, nggak ada merek atau apa-apa, biar lebih beda aja kan dari R-King yang pada umumnya. Nah, untuk ditutup akinya sendiri, kita pakai tutup akibawaannya. Nah, kita kasih grafis bis custom di sini. Ini logo bis custom yang lama ya, biar kelihatan lebih retro. Nah, tadi kan saya bilang bahwa motor ini kita pengen kasih unsur kayak motor-motor milenium, tapi road race ya. Nah, itu kenapa di joknya kita pakai jok bawaan standar, tapi kita papas seperti ini. Jadi, motornya kelihatan lebih ramping. Nah, lanjut ke bagian aksesoris. Di stank-nya semuanya juga kita chrome. Handle-handle-nya kita chrome. Tempat tank untuk tank minyak, minyak krim-nya juga kita chrome. Dan untuk di lampunya, kita pakai lampu standar. Juga yang chrome di depannya. Nah, sand-nya juga kita nggak pakai. Jadi, itu tadi kalau supaya unsur road race. Karena nanti sand-nya pengen kita pakai sand bulat di sini ya. Tapi lagi dipesan sand-nya. Nah, untuk di swing arm-nya juga kayak gitu ya. Nah, maksud saya di stank-nya juga seperti itu. Stank-nya kita pakai stank standar, pembawaan air-raking, tapi kita chrome ulang. Dan juga kupu-kupu dan racernya kita chrome juga. Jadi, banyak banget unsur chrome di sini. Supaya kayak zaman dulu kan vibe-nya modern-modernnya dulu. Millenium itu adalah konsep-konsep masa depan yang inilah yang ditonjolkan pada saat zaman itu. Nah, untuk di tank-nya tadi belum dijelasin, tutup tank-nya juga kita chrome. Nah, mungkin itu aja. Di bagian belakang kita nggak pakai lampu karena pengen road race tadi. Suatu saat bakal kita coba tambahin nanti lampu LED di belakang. Kalau bisa, teman-teman kita lagi mikirin taruh di mana ini. Tapi untuk sementara, ini aja yang akan kita lakukan ya. Nah, saya pengen coba dengerin ke kalian seperti apa suara motor ini. Kan saya bilang tadi motor ini sebenarnya peloknya ah kenalpotnya standar ya. Nah, seperti apa suaranya? Nah, cuman ada bobokan juga nih. Nah, ini dia suara motornya. Jadi, ini sebenarnya kenalpotnya kenalpot standar ya. Dan mesinnya juga kita restorasi. Jadi, bloknya masih blok standar gitu kan. Paling kita lemer aja kemarin karena memang udah aus. Jadi, penting banget untuk kalau motor di RR King ini adalah oli sampingnya ya. Kita coba bawa sedikit. Eitherah, kita coba bawa sedikit. David! Kita coba bawa sedikit. Nah itu dia tadi Test ride nya Itulah kenapa banyak banget penggemar Motor air wrecking sekarang ya Karena motor 2TAC itu udah gak diproduksi Sejak tahun sekitar tahun 2009an ya Itu udah gak boleh diproduksi lagi Karena sudah tidak masuk standar emisi euro ya Nah jadi memang langkah banget untuk motor 2TAC ini Jadi kalian kalau pengen investasi di air wrecking juga bisa Karena air wrecking ini harganya bakal naik-naik terus Nah apa bedanya 2TAC dan 4TAC Nanti kita bahas di video sendiri ya Nah mungkin itu aja untuk video kali ini Dan impresi yang saya dapet Memang motor 2TAC itu enak banget ditarikan bawah Dan pastinya anti begal Karena anak-anak begal pasti gak mau ngebegal motor ini Karena kenceng banget tenaganya Dan biasanya memang ini dipake untuk ngebegal gitu ya Jadi lebih aman untuk di jalan Jadi salah satu keuntungan kalau kalian pake motor air wrecking Itulah keuntungannya Nah mungkin itu aja Kita balik ke sediotik Nah itu dia tadi videonya tentang restorasi motor air wreckingnya Bagaimana menurut kalian Nah kalau kalian punya air wrecking Mau kalian seperti apa Mau kalian buat seperti apa Boleh komen-komen di bawah ya Nah jadi mungkin itu aja ya Buat teman-teman sekalian Bisa kepoin kita juga di instagram Di bis.custom Bis.custom Supaya lebih tahu informasi-informasi update Tentang motor-motor 2TAC yang lagi kita kerjakan Nah terakhir dari saya Jangan lupa subscribe channel kita Like jika kalian suka videonya Dislike jika kalian gak suka Dan share konten-konten kita Ke teman-teman kalian yang lain Yang punya antusiasma sama ya Di bidang motor custom Ataupun di motor 2TAC nih Karena kedepannya Sekitar satu bulanan ini Kita akan banyak ngebahas tentang motor 2TAC Share ke teman-teman kalian yang punya antusiasma sama ya Di motor 2TAC Mungkin ini aja ya Terakhir dari saya Majulah terus motor custom Indonesia And as always Peace Peace